Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian cara membuat outro seperti videonya Agung Hapsah so jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nanti masuk update video terbaru lainnya aplikasi yang aku gunakan disini yaitu aplikasi Canmaster buat kalian yang belum download silahkan download di playstore atau di link yang sudah aku sediakan di deskripsi di bawah ini sekarang kita sudah terhubung dengan aplikasi Canmaster langsung saja kita coba buka proyek baru kita klik icon plus ini lalu pilih 16 banding 9 kalian pilih media lalu kita akan mengimport video yang akan kita kasih outro nya ya teman-teman kita cut ya videonya biar gak terlalu panjang nah sekarang kita akan buat layar putihnya caranya kalian klik di lapisan pilih media lalu pilih latar pilih yang latar warna putih nah kita seret ke kiri ya teman-teman kalau sudah kita seret ke kiri kita akan membuat dua layer lagi caranya untuk layer yang tadi kita cuma duplikat aja dua kali caranya klik icon yang ada di atas ini ya teman-teman nah sekarang kita sudah duplikat lalu kita klik di duplikat yang kedua ini ya teman-teman kita seret untuk layer kedua ini kita akan letakkan disini ya teman-teman kita bagi sedikit spasi seperti ini dan layer yang ketiga ini kita taruh di bawah seperti videonya Agung Hapsah kita sesuaikan saja ya letaknya sampai kelihatan lurus untuk spasinya ini teman-teman sesuaikan saja selanjutnya kita akan coba play nah ini masih kelihatan belum lurus ya kita sesuaikan saja dulu sekarang untuk layer pertama ini kita akan menambahkan transisi masuknya kalian klik di layer pertama pilih animasi masuk lalu pilih yang geser ke kanan ya nah lalu pilih speednya ini 0,5 seperti ini klik centang selanjutnya teman-teman pilih layer yang kedua pilih animasi masuk geser ke bawah ya pilih yang geser ke bawah dari atas ke bawah ya teman-teman nah kecepatannya kita samakan 0,5 seperti ini selanjutnya kita pilih layer yang ketiga pilih animasi masuk terus kita pilih yang geser ke atas untuk kecepatannya pilih 0,5 ya teman-teman nah seperti ini coba kita play dan hasilnya seperti ini ya teman-teman langkah selanjutnya kita akan menambahkan text pilih lapisan lalu pilih text kalian tulis saja terserah nama youtube atau nama instagram kalian disini kalau sudah kalian klik pilih lalu ubah warnanya menjadi warna hitam terus fontnya kita ubah sesuai keinginan ya aku disini menggunakan vetnam dengan jenis font anton aku besarkan ya biar kelihatan jelas oke selanjutnya aku akan menambahkan logo instagram caranya klik di lapisan pilih media terus kalian pilih logo yang akan kalian masukkan dan sebagai contohnya saya akan masukkan logo instagram lalu kalian perkecil dulu ya logonya terus kita seret sesuai dengan keinginan selanjutnya kita tambahkan lagi logo facebook caranya pilih lapisan lalu pergi ke media cari logo facebook kalau sudah kalian atur saja posisinya dan ukurannya sesuaikan saja dengan logo instagram seperti ini ya teman-teman oke teman-teman kalau sudah kita selanjutnya akan text caranya klik lapisan lalu pilih text nah disini aku menulis fill maker ya seperti videonya Agung Hapsah nah untuk warnanya kita ganti menjadi warna hitam ukurannya kita pilih sesuai dengan keinginan aku pilih disini anton terus ukurannya kita besarkan ya seperti ini ya teman-teman nah selanjutnya aku akan duplikat filmmaking tadi ya kalian duplikat saja terus kita terus kita ubah textnya ya terus aku ganti textnya menjadi youtuber lalu textnya ini kita geser ke bawah biar kelihatan bagus ya teman-teman nah kalau kita play akan seperti ini ya nah untuk textnya ini kita akan beri animasi sedikit ya biar kelihatan bagus caranya kalian klik text yang paling atas ini ya terus pilih animasi masuk nah disini ada banyak pilihan aku disini menggunakan yang geser seka ke atas mungkin ya nah seperti ini ya aku kasih sebagai contoh ya jadi buat teman-teman bisa kasih animasi masuknya sesuai selera nah disini aku akan percepat saja videonya biar gak terlalu lama kalian silahkan pilih sesuai dengan keinginan kalian untuk animasi masuknya ya dan setelah kita edit tadi di aplikasi Canmaster inilah hasil videonya sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati